Intro Halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Techno dan hari ini saya ada di event launchingnya dari Samsung Galaxy M30 dan buat kamu yang penasaran seperti apa sih Samsung Galaxy M30 hari ini kita bakal hands on juga unboxing ya dan yang jelas Samsung Galaxy M30 ini bakal punya baterai yang berkapasitas 5000 mAh jadi besar banget ya, bakalan awet juga buat dipakai sehari-hari dan kalau penasaran ikuti terus aja video event dari Kepoin Techno ini dan sebelum kita unboxing Samsung Galaxy M30 nya HP ini dijual eksklusif di Lazada dengan harga pre-order 2,999 juta rupiah oke sekarang saya udah nyampe di studio dan saya bawa Samsung Galaxy M30 nya jadi buat kamu yang penasaran seperti apa Samsung Galaxy M30 langsung aja ya kita unboxing bareng-bareng oke jadi kalau kamu lihat boxnya ya ini di depan kelihatan banget ada Samsung M30 dengan layar punya Infinity-U dan kalau kamu perhatikan di belakangnya ini ada keunggulan yang dituliskan oleh Samsung yaitu pakai Infinity-U Display dan kemudian dia udah pakai triple camera dan juga baterainya ini udah besar 5000 mAh dan di bawahnya ada detailnya juga kalau triple camera yang dipakai ini adalah 13MP plus 5MP plus 5MP juga dan kamera depannya ini 16MP punya saya ini varian 4GB RAM dengan 64GB ROM dan kalau kamu cek di bawah kelihatan yang bakal kita unboxing ini adalah yang warna gradation black oke langsung aja ya kita buka boxnya nah ini ada box kecil lagi guys dan ternyata di dalam box kecil ini kita dapet 2 buku panduan dan buku panduannya ini ada 2 karena yang satu ini bahasa Indonesia dan satunya lagi bahasa Inggris guys dan kemudian kita dapet juga ada detail emailnya juga dan ini resmi ya resmi masuk ke Indonesia oke setelah itu kita langsung disugui dengan wah ini HPnya guys nah ini jelas banget ya di depan ini kelihatan Samsung Galaxy M30 dengan 3 keunggulan utama yaitu Infinity U Display, Triple Camera dan baterai 5000 mAh oke kita taruh dulu aja kita cek lagi nanti dan ini masih ada lagi isinya nah ini ada kepala charger dan kepala chargernya ini kamu bisa lihat di depan ini ada tulisannya Adaptive Fast Charging dan kalau kita lihat di belakangnya ini dia udah support fast charging sampai di 15W jadi udah lumayan ngebantu banget buat menuin baterai yang kapasitasnya 5000 mAh oke lanjut lagi disini kita dapet juga ini kita dapet kabel data sekaligus kabel charger ya dan kabelnya ini udah pake USB Type-C jadi udah kekinian guys dan kemudian masih ada lagi ternyata dan kita dapet earphone ini bahkan yang versi India ini kalau nggak salah dia nggak dapet earphone ya tetapi Samsung Indonesia menyertakan earphone juga buat di Galaxy M30 yang dirilis di Indonesia keren 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 dan kemudian masih ada lagi nih dan yang terakhir ini adalah kita dapet SIM tray ejector oke langsung habis ya langsung aja kita buka nih fokus ke Samsung Galaxy M30 nya karena saya udah penasaran banget jadi kita nggak usah lama-lama langsung aja kita keletek 1, 2, 3 oh nah ini dia inilah Samsung Galaxy M30 dan kalau kamu perhatikan di belakang ini punya saya warna gradation black ini kombinasi dari warna abu-abu dan juga hitam jadi kece banget terutama kalau di bawah sinar ya dia keliatan keren dan kemudian kalau kamu perhatikan juga di bagian belakang ini kameranya ada 3 ya tadi udah dijelaskan kalau ini kombinasi dari kamera utama 13MP kemudian ada kamera wide angle 5MP dan juga depth kamera 5MP di bawahnya ini ada flashlight nya dan ada fingerprint sensornya di belakang ya oke langsung aja kita nyalain ya nah sambil kita nungguin dia nyala saya mau jelasin lagi guys untuk port-port nya jadi untuk Galaxy M30 ini kalau kamu perhatikan di atas ini bersih ya gak ada apa-apa kemudian di samping kanan ini ada tombol volume dan juga tombol power dan di bagian bawah kamu bisa lihat ada audio jack 3,5 mm kemudian dia ada port USB Type-C ada juga speaker di bawah sini dan kalau di bagian yang satunya di sisi sebelah kiri dia ada SIM tray nya kita mau lihat SIM tray nya tipe apa duh mana tadi oh ini dia oke kita cek dulu ya nah ini ternyata SIM tray nya itu nah dia udah punya dedicate dual SIM dan juga ada dedicate buat micro SD jadi kamu bisa pake dual SIM sekaligus micro SD tanpa harus pilih salah satu dan ini keren kita balikin lagi dan ini HP nya udah nyala guys nah seperti inilah guys tampilan dari Samsung Galaxy M30 di bagian depan kamu bisa lihat layarnya ini jernih dan tajam banget karena dia udah super AMOLED ya ini ukurannya 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus dan kalau kamu perhatikan di atas dan samping kiri kanan ini bezel nya cukup tipis di bagian bawah emang ada chin nya tetapi ini masih wajar kemudian di bagian atas ini ada Infinity U atau waterdrop notch ya yang emang punya Samsung dengan bentuk U disebut Infinity U ini untuk tempat kamera dengan sensor 16MP dan kalau kamu lihat di atasnya kamera ini ada earpiece nya guys overall kalau untuk layar ini bagus banget guys kamu tau sendiri lah ya gimana kualitasnya layar super AMOLED dari Samsung jadi ini gak perlu diragukan lagi dan kita mau lihat sih sistem nya itu kayak gimana kita mau cek dulu di settings nah disini kelihatan kalau Samsung Galaxy M30 ini pakai One UI Core 1.1 ini One UI yang terbaru kemudian dia udah pakai Android versi 9 alias Android Pie ini kalau kamu tap-tap-tap kelihatan juga dia udah pakai Android Pie dan sekilas saya udah coba buat browsing dan juga multitasking ini lancar Samsung Galaxy M30 ini dilengkapi dengan Samsung Exynos 7904 Octa-Core dan juga punya 4GB RAM plus 64GB storage nah untuk experience nya waktu digenggam ini nyaman ya dalam artian dia lengkung gitu sisi-sisinya jadinya kalau digenggam dia enak dan dia juga tipis guys 5000 mAh gitu ya baterai nya dan dia setipis ini itu wow banget dan untuk sensor nya dia udah ada accelerometer ada giroskop ada proximity dan juga ada kompas untuk review lebih lengkapnya guys seperti berapa skor Antutu Benchmark nya kemudian performa kameranya performa nya buat gaming dan performa hariannya seperti apa ini bakal saya review di video selanjutnya jadi pastikan kamu pantengin channel Kepoin Tekno biar gak ketinggalan untuk sekarang ini dulu ya unboxing dari Samsung Galaxy M30 sampaikan aja di kolom komentar kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan seputar Samsung Galaxy M30 ini saya Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok